Nah, bagi Anda nih pemirsa yang hendak mudik, tapi bingung nanti di kampung naik kendaraan apa, tenang, jangan khawatir, jangan gundah begitu ya, karena sekarang ada program angkut sepeda motor gratis dengan moda kereta api. Nah, tapi mungkin Anda penasaran seperti apa cara daftarnya, dan kapan periodenya, serta syarat apa saja yang harus dipenuhi, kita simak informasinya berikut ini. Mengantisipasi lonjakan pemudik di jalan dan mengurangi jumlah kecelakaan sepeda motor saat mudik, Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Logistik melaksanakan program angkutan motor gratis atau motis dengan moda kereta api. Ada pula rute angkutan motis pulang pergi dengan dua lintasan, lintas utara dari stasiun Jakarta Gudang hingga stasiun Semarang Tawang, sementara lintas selatan dari stasiun Jakarta Gudang hingga stasiun Purwosari. Pendaftaran angkutan motor gratis atau dikenal motis ini bisa dilakukan secara online maupun langsung di stasiun yang melayani angkutan motis, mulai dari tanggal 20 April hingga 8 Mei 2022. Masa angkutan motis arus mudik dimulai tanggal 26 hingga 30 April, sedangkan arus balik mulai tanggal 4 Mei hingga 8 Mei 2022. Peserta angkutan motis wajib menyerahkan motor langsung di stasiun Jakarta Gudang satu hari sebelum keberangkatan. Untuk memastikan proses angkutan motor aman, pihak kereta api logistik akan memeriksa motor terlebih dahulu agar sesuai dengan syarat teknis sebelum mengemasnya. Di antaranya, tangki BBM harus dikosongkan, melepas kaca spion dan aksesoris motor lainnya, serta motor tidak dalam keadaan stang terkunci. Untuk kenyamanan bersama, jadi kita sama-sama mengetahui kondisi sebelum kita muat, diketahui oleh pemilik motor tersebut. Kalaupun ada nanti, ya namanya kita ada kejendelungan eksiden ataupun apa, kami siap untuk melakukan proses negosiasi untuk penggantian. Peserta angkutan motis merasa senang karena bisa menghemat biaya mudik melalui program ini dan bisa mudik dengan aman serta nyaman. Soalnya kan kita di kampung nanti kan butuh kendaraan gitu ya, buat aktivitas, jadi mumpung ini ada mudik gratis motor, tiketnya kita yang beli daripada paket, paket kan mahal gitu ya. Kalau naik motor juga bahaya, jadi kita mending ini lebih bagus lah. Motis ini sebenarnya kata saya salah pembantu ya, pertama kalau naik kereta kan nggak macet kalau bawa anak ya, yang kedua motornya juga aman gitu, jadi di kampung juga bisa buat jalan-jalan di kampung gitu, di kampung kan nggak ada motor, daripada kita naik motor dari sini ke kampung kan bahaya juga gitu kan. Jika belum memiliki tiket keberangkatan penumpang, PT KA Logistik juga membuka loket pembelian tiket secara langsung di lokasi penyerahan motor. Layanan pembelian tiket dan penyerahan motor dibuka pukul 8 pagi hingga 4 sore.